Pada Senin siang, calon Gubernur Jambi Al-Haris diundang oleh ulama besar Provinsi Jambi, Al-Ustaz G.H.J. Ahmad Mubarok, pimpinan podok pesantren Al-Mubarok Tahtul Yaman untuk makan siang di kediamannya di kawasan Teho, Kota Jambi. Dalam kesempatan itu ternyata para alumni PONPES Al-Mubarok juga ikut diundang. Musai santap siang, Al-Ustaz Ahmad Mubarok yang akrab disapa oleh Al-Haris dengan sapaan baba ini bersama para alumni menyatakan dukungan dan mantap bersama Al-Haris Abdullah Sani. Selain menyatakan dukungan, Kiai Mubarok juga meminta para alumni, wali santri dan masyarakat Jambi untuk mendukung dan mendoakan Al-Haris dan Abdullah Sani untuk bisa memenangkan pilkup Jambi 9 Desember mendatang. Keakrapan antara Al-Haris yang dipanggil ananda oleh Kiai Mubarok ini tampak hangat dan sambil mengobrol ringan. Sebelum pulang, Al-Haris juga diberikan amalan oleh ulama ternama Jambi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haji Ahmad Mubarak bin Haji Muhammad Daud Abdul Qadir Al-Hafir. Pimpinan pondok pesantren Ma'ahad Al-Mubarak al-Islami di tahfidhu Al-Quran Al-Karim tahtulia menjambi. Dengan ini, mohon dengan segala hormatnya kepada seluruh alumni Ma'ahad Al-Mubarak bersama seluruh wali santri dan seluruh masyarakat yang ada di provinsi Jambi. Mari sama-sama kita mendukung dan mendoakan Ananda Haji Al-Haris bersama Haji Tullah Sani Semoga beliau diridai Allah subhanahu wa ta'ala menjadi gubernur kepala daerah 31 provinsi Jambi.